Hai guys, apa kabar semuanya para pecinta drama Korea? Kali ini aku mau bahas untuk prediksi episode selanjutnya Kali ini kita akan membahas siapakah dari 3 pangeran yang akan menggantikan posisi putra mahkota Namun pemilihan akan dilakukan dengan cara Taekyeon, yaitu memilih putra mahkota yang terpintar Nah ketiga kandidat pangeran yang terkuat yaitu ada pangeran Bogum, pangeran Ui Song, dan juga pangeran Agung Song Nam Di preview episode 7 kita melihat pangeran Bogum akhirnya menemui Ibu Suri Nampaknya disini juga dia ingin meminta pengakuan dari Ibu Suri Pangeran Bogum sebenarnya dia anak yang baik, dan dari awal dia juga tidak terlalu ambisi untuk menjadi putra mahkota Karena pangeran Ui Song selalu menindas dan juga menghinanya, maka kemungkinan kini dia juga berambisi untuk menjadi putra mahkota Dari beberapa kandidat, sebenarnya Bogum adalah orang yang mungkin memenuhi syarat karena dia sangat pintar Itu juga terlihat ketika dia diajak berdiskusi dengan raja Tetapi kekurangan Bogum, dia tidak mempunyai pendukung untuk menjadikan dirinya sebagai putra mahkota Di episode 6 kita melihat Selirte mendatangi Menterion untuk meminta dukungan Setelah menghianati ratu, apakah Menterion benar-benar akan mendukung Selirion? Nah sekarang kita berbicara tentang pangeran Ui Song Sudah tidak diragukan lagi karena dia berasal dari keluarga bangsawan Kakeknya seorang menteri dan ibunya adalah Selir terpandang Namun dia juga masih membutuhkan dukungan dari Ibu Suri Lalu apakah Ibu Suri akan benar-benar membantu pangeran Ui Song menjadi putra mahkota? Nampaknya dia tidak sepenuhnya mendukung pangeran Ui Song Terlihat ketika Ui Song kalah dalam ujian teman belajar putra mahkota Sekarang ada pangeran Bogum yang juga meminta dukungannya Jika Ibu Suri mendukung Bogum, hal itu akan menguntungkan baginya Karena Selirte berasal dari seorang Dayang dan tidak mempunyai pendukung Jadi pasti dia akan menuruti semua perintah Ibu Suri Di samping itu Bogum memang anak yang pintar dan mungkin tidak akan membahayakan tahta dari Raja Li Ho Oke sekarang kita bahas tentang pangeran Song Nam Tentu saja dia adalah satu-satunya anak ratu yang bisa diandalkan Song Nam sebenarnya anak yang cukup pintar dan dia juga memiliki fisik yang kuat serta tangguh Berbeda dengan Bogum di mana dia hanya pintar namun secara fisik dia lemah dalam bertarung Song Nam juga merupakan anak ratu jadi masih ada harapan besar bahwa dia bisa menjadi putra mahkota Dan pastinya dia juga akan berambisi untuk melindungi Ibu serta adik-adiknya Oke deh guys, kalau menurut kalian siapa nih? Bisa tulis di kolom komentar Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Terima kasih sudah menonton Terima kasih.